Film anime dari anak masnya, Studio Madhouse. Jangan lupa like, save, dan share dulu guys. Series anime Overlord akan mendapatkan adaptasi film anime yang berjudul Overlord The Sacred Kingdom. Di film ini, ceritanya akan berfokus kepada cerita kerajaan Robble Holy. Kerajaan ini juga sering disebut sebagai The Holy Kingdom dan merupakan kerajaan manusia. Berbeda dengan kerajaan penyihir yang didominasi oleh demi-human. Tunggu, tunggu. Yakin ini bukan film rekap doang bang? Bukan. Nih, gue jelasin dikit. Cerita tentang The Holy Kingdom memang nggak ada di seris animenya. Tapi, film ini timelinenya berada di antara Overlord Season keempat, Episode 7, dan Episode 8. Pada Overlord Season keempat, mereka mengadaptasi dari novel 10, 11, dan 14. Sedangkan, untuk cerita Holy Kingdom ini diadaptasi dari novel volume 12 dan 13. Kenapa? Gue bilang di antara Episode 7 dan Episode 8. Karena, Episode 7-nya merupakan adaptasi dari novel volume 11, dan Episode 8-nya adaptasi dari novel volume 14. Sehingga, cerita The Holy Kingdom ini berada di antara volume 11 dan 14 ya. Jadi jelas ya, kalau film Overlord kali ini memang menceritakan arc yang nggak ada di timeline utama seris animenya, dan bukan sekedar film rekap. Kemudian, kalian masih ingat, Samuel Jalda Beot, kepribadian ganda Demiurge ini bakal hadir kembali loh. Tapi, ada sedikit plot twist nih. Walaupun dia adalah Jalda Beot yang sama seperti di kerajaan Reistize, namun sebenarnya dia merupakan individu yang beda loh. Penasaran? Tunggu aja ketika film ini ditayang ya. Untuk karakter utamanya sendiri, yaitu Sang Magic Caster, Ain Sama, dan bersama dengan karakter NPC lainnya, seperti Albedo dan Demiurge. Serta, akan ada karakter manusia baru yang bisa dibilang cukup menarik. Ada sedikit tambahan nih, voice actor yang kemungkinan kalian nggak asing, yaitu Tante Saori Hayami, bakal ngisi suara salah satu karakter di film ini. Film anime ini direncanakan akan rilis pada Fall 2024, sehingga kemungkinan tayangnya di antara bulan Oktober hingga Desember. Masih belum ada informasi nih terkait tanggal pastinya. Nanti, kalau udah ada informasinya, gue akan info-in lagi ya. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak untuk nonton film anime ini? Jangan lupa komentar ya.